Ketika kerjaan lo kadang gak sesuai sama agama lo Malamnya doa bersama Masuknya gereja Aduh agak gelap sih Rejeki ngalir terus, puji Tuhan, Alhamdulillah Yang penting Cuhan, pokoknya dimana ada job Masuk, itu kan bang Tapi kalau dilihat dari tampang-tampangnya memang kayak Cocok di semua agama si beliau ini cuy Nih liat nih, ini agama muslim Nah ini juga agama kristen Yaudah, gas lah ya kan Masya Allah, Tuhan memberkati Ya dah, seperti biasa Tuh, di like dulu lah Di push like-nya, let's go Sayang, potong rambut French Crop ya Kasih paham bang Kegantengan Mengakui sendiri beliau ya Dengan sadarnya Ya gitu Ya emang gak cocok sama kepala lo bang Sama kayak kepala gue juga gitu bang Kayak aneh aja gitu loh Mending gak usah bang Mending kayak gini, keren lo Diputusin gak bang? Mau nikung lo kan? Akal-akalan lo ini mah Kalo masih jawab iya Uh langsung tuh Kontaknya sini mas Lagi sholat Ya mungkin saja mas yang di ujung itu gak sholat cuy Emang lagi nungguin temannya sholat Tapi kayaknya ini lagi imaman dah Kok lo gak ikut? Malah senyum Yang nonton ikut nyengir anjir Jangan cuy ya Jangan bercandain sholat kalo bisa Senyum itu ibadah Nah Loh Dimikir lagi kan Ini orang lagi ibadah nih Terus nih mas senyum Ibadah juga kan? Tapi kan lagi sholat ya Nanti dulu senyumnya gitu loh Oh itu penipu tuh Gak apa jadi bunyi barong saya? Tentara penipu atau pinjol atau Apa kira-kira? Coba komen Dijamin sih ini gak bakal kehujanan cuy Kalo begini Ini motor apa mobil jadinya nih? Ya kan? Lihat aja nih Disini Sret Ini biar gak kehujanan Tetap kehujanan sih mas Kecuali lo Diem gitu loh Kalo misalnya lagi jalan kan angin ya Hujannya itu kan dari depan sini nih Ayalah Ini setiran Velok cuy Ya Bukan Setiran mobil ya Velok Terus giginya pake pipa nih Macem-macem ya Warga Vietnam ini agak-agak beda memang cuy Tuh agak di luar nalar tuh Set Anjir kayak mobil Thailand menolak standar Bukan Thailand Ini Vietnam Bahasanya sih bahasa Vietnam ya Produsen spray kasur saat bikin motif bunga, barbie, dan karton anak lainnya Target pasarnya kayak gini Konsumennya Ya biasa lah Kalo konsumennya kayak gini biasanya dibeliin-beliin emak Emak Ya kan? Makanya jangan sekali minta beliin emak Spray Sarung guling, sarung bantan Gak usah Karena Bakal dibeliin yang kayak beginian nih Bipur Kak Potongin aku pendek ya Beneran Nanti nyesel loh Enggak Katanya enggak Siak Hai I'm Dora Botosnya mana Dora? Agus jangan mencuri Agus jangan mencuri Gitu ya Jadi Dora anjoy Aduh Gak ada orang kok Liat nih Liat nih Gua kira gak liat Bahwa lagi jatoh gitu Tapi neneknya santai banget ya Coba liat Set ya Di belakang set Aduh 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 Neneknya liat set Toh Jatoh Hahaha Kocak sih Peduli apa gue Gitu ya Kata neneknya Malas menanggapi Makanya gak usah nek Yang penting Isi binseng yang bener dah Cuan lu soalnya disitu Jatoh mau urusan dia Ya kan nek Lengah dikit Jari putus Duh susah banget coy Kak untuk barita lebih 20 tahun Bisa gak? Ya 20 tahun Bisa 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 dikubur Kesel gue Buat anak-anak doang ya Biasanya anak-anak yang susah makan Tapi untungnya Lepi gak ada minta Kayak kepala dino gini Gak sih ya Ngaku aja Siapa yang belum bisa Standar 2 Ya tau sih gue Nah kalo yang ini Tertolil sih Cape banget tuh Harus ngangkat-ngangkat dulu Anjoy Anjir Sebuah tutorial Nah itu paling enak tuh Paling terakhir tadi tuh Baru tau gue tuh Baru kepikiran Gitu maksudnya Terus serius kalian gak ada yang bisa Sampai dikasih tutorial sama abangnya nih Gue yakin sih Ganti bisa Gak mungkin gak bisa Anjir Lagian cewek-cewek nih Pasti bisa dong Ganti ulu aja Gak bisa ya Gak bisa 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 Bro Gue baru sehari masuk kerja Kok langsung dipecat ya Salah gue apa Sementara itu Kelakuan dia di tempat kerja Cok Mahal loh Alat berat per hari itu loh Belum lagi Bahan bakarnya Malah lu mainin Efek lemburan kurang Bisa jadi sih cuy Makanya dia Ah udah main-main aja lah Gue kerja lah Ngapain juga Serius Serius Udah Yang bayar Sewanya bos juga Ya kan Umur 15 tahun Cepo amat Nah ini pulak pikir yang bener Nah ini pulak pikir yang bener Tapi gak apa-apa Mungkin itulah Proses dari Jati diri Lo orang yang belum berdamai Dengan diri sendiri Bahwa Motor nonstandar itu Meresahkan Apalagi kena put Motor lo bakal keliatan keren Asal Mahal Eh pas Pak Matic Misalnya Kayak kendaraan Rizal Nah itu baru Kalau Pak Ryo Lo modip kayak gimana pun Ya tetap Pak Ryo Bit Tetap Bit Mio Tetap Mio Tapi ya mungkin itu bentuk kreatifitas Bentuk kreasinya Dalam bermotoran Mungkin Ya lanjutkan aja Sampai dirimu sadar Karena gue juga kayak gini dulu cuy Sama aja Pas makin kesini-makin kesini Anjir malu sih gue Masya Allah Kok bisa kambing naik Kelapa Anjir Semur hidup baru ini Gue liat kambing naik ini cuy Kayak enak banget naiknya Kayak gak ada beban gitu loh cuy Dan kemiringannya pun itu cuma Berapa dikit banget bangke Itu kambing gunung Emang beda ya Kambing kota Kambing gunung Sama kambing kampung itu Beda ya Jadi kalau kambing gunung itu Wajib bisa manjat gitu Kriterianya apa gimana nih Coba jelasin di kolom komentar ya Viral mobil unik dari belakang Tampak seperti Pajero Tapi agak lain Begitu liat di depannya Mobil jaman dulu cuy Dekat Sulawesi nih Iya gak sih Oh dari belakang Pajero banget nih Sekalian dari depan Seron Keren sih cuy modifannya ini Ini kayaknya pabrik Mitsubishi Langsung ke targetnya liat ini cuy Tahun nih Anjir belakangnya Pajero Bukannya di Bali ini Karena pelat Bali Pelat Bali apa pelat Sumat Ah Sulawesi cuy Kalau Kalimantan DA nih Di Kassel ya Terkejut Beruang Gantri Jaran asem kenana Waduh Anjir Sejak kapan ya Anjir jadi gini ya Kok ada rambutnya ya Bingung tuh Si Beruang Yang awalnya cantik ya Pasti ditampar lah Anjir Apalah ini orang Penampar aja kata patung Kalau gue apa Tiba-tiba aja ditampar Tapi Tanpa lu sadari Beliau ini Sedang meweng 100% Anjir Meweng 100% Tolong untuk pihak Shopee Kembalikan JNT Express Kami Kalimantan Pakai SPX Paket kami Kalau nggak hilang Ya dibalikin ke tokonya Nggak Nggak semua Nah gue sering Lihat jalan sini nih cuy Setiap ngantar istri gue Kalau mau ke Banjarmasin Lihat belakang sini Terus gue Asli lah cuy Akhir mahal Lagi ke Kalimantan Alam Enakan yang di Jawa Gratis terus Jualan anak nih Dijual nggak tuh pak Kayaknya dijual nih Abis itu bikin lagi lu ya Atau jangan-jangan Ini penglaris lu nih bang Penglaris lu nih Ya sehat-sehat bang ya Sekeluarga Dada aja dah Bahaya sih ini Takut kacanya ini pecah doang Lah Test drive kah Eh Itu mau dikubur loh Ngapain jadi tiduran Oh kecapean mungkin cuy ya Yaudah lah Mayat Minggir leg Ini omaku Aduh agak-agak gelap sih Ini gimana dah Lagian bapaknya tidur disitu Mana pas lagi mau nguburin Mayatnya dateng gitu loh Bapaknya simulasi sebelum diinvit Nggak Kita pun nanti begitu juga cuy Jangan salah sangka loh Kira kita bakal hidup seribu tahun Kagak Kita masih muda aja nih Enak nih ngomong gitu Nanti pas udah tua Pas udah umur-umur kayak gue Nih udah mulai berasa nih Lagian nanti 30 tahun ke depan Makin berasa nih Berasa untuk diinvit Anjir bisa Ke atas gitu hidung babi ya Abis dicukur Bisa nggak gitu? Kalau nggak bisa Babi ya Abis negara Karyawan swasta Wess Anggir lo Toke sawit Bol sawit Petani sawit 30 hektare Anjay Karena apa? Karena sawit banyak duitnya bro Apa lagi bol sawit? Cair bro Kalau disini Antara sawit atau batu bara Cair bro Tapi ya biar gimana pun ya Mau lo karyawan swasta Lo mau bos sawit Mau petani 30 hektare Tetap aja Akan tetap kalah Di mata Calon mertual Iya kan? P.O.P. istriku karaoke Di dalam rumah Aku dan anak-anak Memilih keluar dari rumah Biar tidak dikira Aku mencegah ke leher istriku Iya sih Kalau angka baiknya gitu Saking falesnya tuh Ya jujur Kalau misalnya Gak bisa nyanyi Ya gak usah nyanyi Ya kayak gue lah Makanya gue gak pernah nyanyi Karena suara gue Sepalos itu bangke Tapi gapapa Itu mungkin hiburan buat ibunya Makanya ditutup rapat-rapat tuh Suaminya pun memilih keluar Biar apa? Batol Biar gak terlihat Kayak lagi dicekek Gitu suaranya P.O.P. bertemu ular Saat belusukan Mana? Astaga Pagi bang Udah Udah yang ngapain gitu-gitu Udah bang Ah elah Ini yang bikin Makin males gue Untuk jalan-jalan Ke hutan lagi cuy Walaupun di Samping rumah gue ini Hutan memang Karena setiap hari Hutan sih ya Di tempat gue Ya itu takutnya Ular-ular kayak gitu Itu berbisa banget Itu cowok Atau ular yang gerak mati Ang-ang-ang-ang-ang-ang Apa sih Ang-ang-ang ini Kayaknya Dari tadi komennya gue Pasti ada liat tuh Ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Naik motor di jalan raya Naik motor di Dalam UGD Jauh banget nih Agak lain nih Memang nih Ya positif aja cuy Mungkin habis bawa Pasien yang lagi Karat Yang lagi argent Karena ambulan lagi males Tuh jemput Atau lagi sibuk Udah lah, terobos aja lah, karena mau gede ya kan Entahlah, aku pun bingung hidup ini terlalu banyak plot twistnya Lah Kenapa gede dari tadi anjir Ini sama halnya ketika kita kayak susah-susah untuk mencari kunci Ternyata kuncinya cuma satu cuy Bersyukur Ini ibarat lewat sini nih Yaudah itu jalur syukur, jalur bersyukur Kalau sini jalur yang kayak berusaha mencari kunci setengah mati Ternyata hanya dengan bersyukur kita bisa lewat sini Walaupun sudah diikhtiari dengan ini Yaudah, gas Memandang ke atas untuk memotivasi Memandang ke bawah untuk bersyukur Ingat itu ya, dan itu harus diseimbangkan Mantap kawan Eh jadi tobat suram anjir Yes Bagas lagi latihan nih ya Sebelum melawan Agus katanya Mau tanding, kingboxing Minggu-minggu ini katanya Iya nggak Agus Bagas, bagas, komen Guran bagas ya, komen bagas Ah elah Males banget lo Soalnya kalau misalnya lo beneran tanding sama Agus Minggu-minggu ini Gue pegang lo bagas Ya, gue pegang lo nih Anjir Enak banget lewat ya Kayak nggak ada beban gitu loh Udah bodo amat Bukan kaki gue juga ya Katanya sepeda Perasaan nggak ada polisi tidur dah Makanya lo liat ke bawah Gitu loh Pasti kayak nggak ada dosa gitu cuy Ditinggalin anjir Minta air Anjir pas lagi lagunya Bangke Tapi yang nggak expect itu ini gue cuy Tiba-tiba aja gitu lo minta ke Air galon anjoy Kalau yang ini Ini kan jatuh tadi barangnya ya Jadi kayak satisfying cuy Mau puter balik Susah Jauh lagi nih Puter balik ke trotower lagi nih Kesini lagi Kalau dijemput Kalau mbaknya yang jalan kesana Yaudah capek sih Hehehe Ah Ada-ada aja dah Yaudah Sekian lo untuk video kali ini Apapun itu Semoga teribut terus dengan konten-konten gue Salam buat keluarga, saiz keluarga Dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue Harus dimana bercanda saja Thanks for watching and See you on the studio Bye-bye Bye-bye